Terima kasih Bahwa seorang gintang harus tahan banting Bahwa untuk menjadi gagah kau harus gigih Bahwa terlampau paham bisa berakibat tampak Bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan Bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira Sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira Bahwa lidah memang pandai berdalik Bahwa cinta membuat derah berangsur reda Bahwa orang putus asa suka memanggil asu Bahwa amin yang terbuat dari iman Menjadikan kau merasa aman Bahasa Indonesia ku yang gunda Membawaku ke sebuah paragraf yang mengeluarkanmu Bahu tubuhmu Malam merangkai kita menjadi kalimat majemut bertingkat yang hangat Dimana kau induk kalimat dan aku anak kalimat Ketika induk kalimat bilang pulang Anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam paul Ruang penuh raung Segala kenang tertidur di dalam kening Ketika akhirnya matamu mati Kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal Dan berharap tak ada yang bakal tanggal 2014 Ini berikutnya puisi dari tahun 2003 Waktu saya masih muda Belum kebanan protek Malam pertama Malam pertama tidur bersamamu Aku terkenang saat-saat manis bersama ibuku Ketika dengan lembut dan jenaka Ia mengajariku mandi dan memakai celana Hingga kurasakan sentuhan ajaib tangan-tangan cinta Tanpa bisa ku ucapkan terima kasih padanya Selain tersenyum dan tertawa Lalu ibu menjebloskanku ke sekolah Bertahun-tahun aku belajar bahasa yang baik dan benar Hanya untuk mengucapkan cinta monyet dengan lugu dan malu-malu Tanpa menyadari bahayanya Setelah bewasa Aku paham bagaimana menyatakan cinta Tanpa harus mengatakannya Kini aku menidurimu Tubuhmu pelan-pelan terbuka Dan merebaklah bau masam dari ketiakmu Aku gugur Tapi tak mungkin ku panggil almarhumat ibuku Untuk mengajariku membaca halaman-halaman tubuhmu Sebagaimana dulu dengan tepun dan sabar Yang mengajariku membaca kalimat-kalimat sederhana Ini ibu Budi Budi minum susu Ini susu ibu Malam pertama tidur bersamamu Buku Kulacak lagi paragraf-paragraf cinta ibuku Dirimba kata-katamu Apakah kata-katamu punya ibu? Aku mencoba mengingat-ingat lagi apa kata ibu Aku sering lupa Dulu ibu suka berkata apa Aku gemetan Tubuhmu makin cerdas dan berbahaya Ibu kata Temanilah aku Setiap akhir pekan Ibu menghidangkan sayur asam dan kue atem Agar kami pandai meningkem dan terbebas dari durjana cangkem Ibumu adalah guru bahasamu Dan guru bahasamu mengecerkan Di dalam kata apem Ada api yang telah dihalau hati yang adem Cangkemu adalah surga ku Kata hermau Dan kata guru bahasamu Di dalam kata asem Ada asu yang telah dipangkal Tangan yang kalim Itulah sebabnya Nenek moyangmu diberi nama-nama indah Tukimem, Pak Riem, Sarifem, dan Omokem lainnya Agar kamu pandai meningkem dan terbebas dari durjana cangkem 2016 Satu lagi ya fungsi tentang bahasa Indonesia Saya hanya menunjukkan kepada Anda semua Betapa indah dan lucunya bahasa Indonesia Hari pertama sekolah Hari pertama sekolah Aku langsung kelahi dengan temanku Dia tanya Apa cita-citaku? Aku jawab Aku ingin menjadi kenangan Dia bilang aku goblok sekali Karena seharusnya cita-citaku Jadi presiden Aku bilang Kamu goblok dua kali Bu guru yang baik dan benar Tertawa tiga kali Lalu berseru Aku ingin jadi bahasa Indonesia Yang pintar dan lucu Ini saja pendek tapi bikinnya dua tahun ini 2016 sampai 2018 Sekarang yang agak berbau politik Judulnya Malam Rindu Malam Rindu Hatiku ketar ketir Ku tak tahu apakah demokrasi Dapat mengantarku kepenuhkanmu Dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Sebelum akhir tiba Anarki bisa saja muncul dari segutir benci Atau segongkah trauma Mengusik undang-undang dasar cinta Merongkul pancah rindu di bibirku Dan aku gagal mengubarkan Sumpah pemuda di bibirku 2016 Sekarang beralih ke paket Kongguan Ini kusi-kusi pendek tentang Kongguan Januari Tahun depan Bukunya akan terdekat Jadi mohon dipersiapkan Sejak sekarang segala sesuatunya Saya cukupkan beberapa isi Saya tidak baca celana ya Karena celana saya sudah lama Perjamuan Kongguan Di kaleng Kongguan Hidup yang keras dan getir Terasa renyak Seperti renggina Berkerudungkan langit diru Ibu yang hatinya kokoh Membelah dan memotong-motong bulan Dan memberikannya kepada anak-anaknya yang lowoh Anak-anak gelisah Sebab ayah mereka tak tunjung pulang Ayahmu dipinjam negara Entah kapan akan dikembalikan Si ibu menjelaskan Lalu mereka selfie di depan meja makan Mari kita berbahagia Si ayah ternyata sedang ngumpet di belakang Menghabiskan remuhan renggina Keluarga Kongguan Keluarga Kongguan Banyak orang penasaran Mengapa sosok ayah dalam keluarga Kongguan Tak pernah tanpa di meja makan Kata anak laki-lakinya Ayahku sedang menjadi bahasa Indonesia Yang terluntah di antara bahasa asing Dan bahasa jalanan Anak perempuannya menyawut Ayahku sedang menjadi nasionalisme Yang bingung dan bimbang Si ibu angkat bicara Ayahmu sedang menjadi koran cetak Yang kian ditinggalkan pembaca dan iklan Semoga ayah tetap terbit dari timur ya bu Ujar kedua anak yang pintar itu Bodoh amat ayahmu mau terbit dari mana Dalas ibu Yang penting bisa pulang dan makan bersama Ayah Kongguan Ayah sedang kusuk menikmati remah-remah Sisa kenangan dalam kaleng kongguan Ketika rumahnya yang sunyi Disambangi ketugas Selamat malam Apakah kondisi kejiwaan Anda aman terkendali? Ayah menjawab Maaf Saya sedang berbahagia Negara dilarang masuk ke dalam hati saya Mudik kongguan Kaleng kongguan terbang Membawa hatiku yang bimbang Menuju kampung kalaman Yang tak punya lagi kalaman Lebaran kongguan Ketika aku tiba di ambang pelukmu Kudengar kumandang rindu dan pekik petasan Dalam kaleng kongguan Agama kongguan Rengdinan bersorak Ketika agama-agama menyatu Dalam kaleng kongguan Tidur kongguan Bocahmu yang nakal Tertidur helap Sambil mendekat kaleng kongguan Yang sudah kosong Saat bangun dan membuka kalengnya Ia dirang menemukan Dua potong buffer Yang terselit Di antara mimpi-mimpinya yang malis Dan tidak logis Hujan kongguan Kau terpana Mendengar hujan kumpah Di atas kaleng kongguan Yang diletakkan seorang bocah Di depan rumah Bocah itu tampak ketakutan Kelihat kau menatap wajahnya Dengan tiran Sesungguhnya ia hanya takut Menjadi dewasa Sebab ketika dewasa Ia akan menaksirkan hujan Sebagai berkah Atau bencana Padahal ia ingin Hujan Tetaplah hujan Simbah kongguan Simbah muncul di kaleng kongguan Duduk sendirian di meja makan Mencelupkan diskuit Ke dalam teh hangat Dan menyantapnya pelan-pelan Anak cucunya sibuk Meluyur di jagad maya Tak mau mengerti perasaan Orang tua Yang tak lama lagi Akan mengucapkan Selamat tinggal dunia Walau sudah tua Dan giginya tinggal dua Simbah masih hafal Pancasila Simbah mencelupkan Darinya ke dalam teh tangan Dan sambil mengingat Sila kelima Ia berkata Kesetiaan sosial Bagi simbah-simbah Yang merana Rumah kongguan Diskuit berterima kasih Kepada rendinan Yang telah ikut Melestarikan rumahnya Yang merah Kaleng kongguan Ibu kongguan Ibu kongguan Ibu pulang dari gereja Membawa lima roti Dan dua ikan Dalam kaleng kongguan Persediaan makam Sebulan Yang ketawa pasti paham Doa kongguan Doa ibu yang diperang Dalam kaleng kongguan Sudah matang Sudah siap Dihidangkan Dini jamakan Untuk anaknya Yang tak kapan Akan pulang Burung kongguan Burung bersarang Dalam kaleng kongguan Mengerangi kata-kata Yang dipungutnya Dari bahasa manusia Yang sombong Dan sumbang Hati kongguan Hatiku yang biasa-biasa saja Sudah menjadi biskuit Dalam kaleng kongguan Mula-mula dicuekin Tak membangkitkan selera Lama-lama Tadi juga Masih banyak Tapi nanti bukunya Gak tahu Kalau saya bisa Satu puisi Pendek Tapi judulnya Pandang Doa orang sibuk Yang 24 jam sehari Berkantor Di ponselnya Tuhan Tuhan Ponsel saya rusak Dibanding gempa Nomor kontak saya Hilang semua Satu-satunya yang tersisa Ialah Nomormu Tuhan berkata Dan itulah Dan itulah Satu-satunya nomor Yang tak pernah Kosafa Telpon Telpon tengah malam Telpon berkali-kali berdering Kubiarkan saja Sudah sering Aku terima Telepon Dan bertanya Siapa ini Jawabnya Jumat Ini siapa Ada diri Telepon Panjang dan keras Dalam rongga Dada Ini siapa Tengah malam Telepon Mengganggu saja Ini Ibuna Apa kabar Ibu Ibu dimana Di dalam Di dalam Telepon Di dalam Sakitmu Ah malam ini Tidurku akan nyenyak Malam ini Sakitku Akan nyenyak Tidurnya 2004 Sebagai penutup Saya akan membacakan Puisi Salah satu Puisi favorit saya Puisi dari Tahun 2002 Ketika saya Masih muda Anak Seorang Perempuan Hingga Dewasa Saya Tak pernah Tahu Saya ini Sebenarnya Anak Siapa Sejak Lahir Saya Diasuh Dan Dibesarkan Ibu Tanpa Kehadiran Seorang Ayah Ibu Ibu Dua Dulu Ia Dia Memang Suka Kencang Dengan Para Lelaki Tapi Tidak Bisa Memastikan Benih Lelaki Mana Yang Terceptah Di Rahmen Lalu terbit menjadi saya Ibu tak pernah menyebut dirinya perempuan jalan Dan bagi anak seperti saya yang mengalami kelemutan cinta seorang ibu Soal ibu toh tidak penting-penting aman Ketika seorang kenyair iseng bertanya Apakah saya ini buah cinta sejati atau cinta berarti Hasil hubungan terang atau belak Saya menganggap dia bukan penyair cerjas Justru ibu yang bukan penyair pernah bertanya Kau penyair bu Apakah kau tahu paski asal-usul benih yang tumbuh dalam kata-katamu Sudah ada beberapa lelaki misterius yang mengaku-ngaku sebagai ayah saya Masing-masing menyatakan cintanya yang tulus kepada wanita yang melahirkan saya Dan mereka merasa bangga terhadap saya Sayang saya tak butuh pahlawan kesiangan Lagipula saya lebih suka membiarkan diri saya tetap menjadi milik rahasia Ini ibu saya yang cerdas terbaring sakit Tubuhnya makin hari makin lemah Dalam sakitnya ia sering minta dibacakan saja-sajat saya Dan kadang ia mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca Beberapa saat sebelum beliau wapak Saya sempat lancang bertanya Bu saya ini sebenarnya anak siapa Saya bayangkan ibu yang penyayang itu akan hancur hatinya Tapi sambil mengusap kepala saya Dia menjawab hangat Anak seorang perempuan Terima kasih Karena kita beribadah Mudah-mudahan kita diberkahi jadi gak hujan Hujana setelah ibadah Eh tepuk tangan gak buat Mak Jokvin ya Saya gak pernah mendengar Mak Jokvin membaca puisi sebanyak ini Mungkin di tempat lain ya di festival-festival Tapi hari ini kita beruntung banyak Mendengarkan Mak Jokvin membaca banyak sekali puisi Dan macam-macam Coba kalian yang pertama tentang bahasa Kemudian tentang malam pertama Kemudian tentang em Kemudian tentang proklamasi Tapi di hubungan dengan percintaan Tumpah pemuda di bibirmu Apa-apa jemputnya gitu Ngeselin ya Ngeselin banget Penyayang yang baik memang ngeselin Saya di belakang itu kesel banget Kok bisa ya dia menemukan ucapan itu ya Kok mikir ya dia bisa bikin puisi kayak gitu ya Penyayang yang baik itu memang bikin kesel orang lain Memang gitu Karena jadi kita aduh gimana Ternemuinnya gitu Teman-teman harus berpikir begitu Kalau memang ingin Ingin menghasilkan puisi-puisi yang jahil gitu Udah kepikiran banyak macam-macam kali ya Tapi saya ngobrol dulu eh Dua-tiga pertanyaan nih dengan Mas Jobin nih Karena protaknya gitu Kecapnya gitu Oke Mas Jobin ini Kalau sepenamatan saya mas Itu penyakir yang Publik perjalanannya gitu Masih menulis Sempat menulis di majalah basis Majalah yang udah 60 tahun Baru umurnya sekarang ya Horizon juga nulis Kemudian di Kompas Ya juga nulis juga ketika Kompas menjadi Kayak apa Sumber Legitimasi kepenyairan di Indonesia Itu sampai hari ini masih Ketika Twitter rame Nulis juga di Twitter Kalau punya bukunya Eh aku di follow Eh aku di follow itu Sajak Twitter Sajak yang ditulis di Twitter gitu Yang 140 karakter Kemudian terakhir Eh bikin Pembuan Nah Mas Jobin itu bisa mas Menyesuaikan Situasi Medan atau lingkungan Kepenyairan yang berubah Sepanjang itu gitu Dan tetap produktif Dan tetap jahil Itu gimana Dalamnya mas 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 Ada mikrofon Atau mas Duduk aja deh Itu mas Saya penasaran ini Pertanyaan saya Tapi saya kira Mewakili teman-teman semua Ya saya ini kan Dilahirkan di jaman Korde lama Dibisarkan di jaman Korde baru Lalu dibuat di live Di jaman reformasi Dan dibuat ilum Di jaman Digital sekarang ini Tapi salah satu Fungsinya mengapa saya Bisa tetap bertahan Melalui klise Saya selalu berusaha Untuk beradaptasi Dengan perkembangan Jangan Karena apa? Karena setiap penyair Siapapun itu Akan selalu menghadapi Tema klise Yang itu-itu juga Nah tema-tema Yang dikerjakan oleh Para penyair ini Akan membosankan Kalau tidak disiasati Dengan cara yang baik Jadi temanya Sebetulnya Ya itu-itu saja Tetapi saya mencoba Beradaptasi dengan Perkembangan jaman Mencoba Mengurung Atau mengurut Objek-objek Ikon-ikon Yang hidup Di dalam hidup Keseharian Sesuai dengan Jamannya Misalnya Ketika saya Menciptakan Celana Itu memang Pada waktu itu Masyarakat Indonesia Sedang Dilanda oleh Demam Celana James Jadi belum eksis Terlalu belum pakai Celana James Dan saya ini Dikutuk oleh Puisi saya sendiri Setelah saya menulis Celana Sejak itu Masa saya sampai sekarang Selalu pakai Celana James Sebelumnya saya tidak pernah Jadi Rasanya Tidak eksis Nah makanya Saya mengungut Celana Sebetulnya Celana itu Saya mengungut Supaya saya Tidak menulis Ulang tentang Senja Yang telah Dikulis Sedihkan bagus Oleh Airene Dan saya Tidak menulis Ulang Tentang Hujan Yang bagaimanapun Profesornya Adalah Sabati Coba Dan Nah makanya Saya mencoba Menulis Satu objek Yang belum Ditulis Oleh Para penyair Sebelumnya Dan saya Yakin Bahwa mereka Tidak akan Bisa menulis Itu saja Sabati Pasti Tidak bisa Menulis Selana Tidak bisa Membayang Sabati Menulis Tentang Selana Kairul Pasti Tidak bisa Nah Akhir-akhir Begitu Mas Jadi Saya beradaptasi Dengan Perkembangan Jaman Ketika Telepon Dendam Masuk Ke Indonesia Dan Saya mendapat Realty Buku saya Yang kedua Di bawah Kebaran Saru Itu Dalam Bentuk Handphone Jadi Waktu itu Tidak ada Itu Realty-realty Yang itu Buku kita Bisa berberit aja Berapa Ibu disatera Saya diberi hadiah Karena buku saya laku Katanya Wah Saya diberi hadiah Terpon Dendam Waktu Cara Hasrat Pahami Dengan saya Yang Empat hari Itu Dan Terbuat Dalam buku ini Bermain Kata Berikan 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 Dan V Berikan 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 Bersambung Hanya Habis Harus Beli Pusat Esok Harinya Kanter Pembunuhan Pusat Buku Nah itu, pemancara itu saya lakukan menggunakan HP hajiat dari sumber diri Nah karena masyarakat Indonesia itu keranjirkan telepon denggam tapi saya melihat ada perubahan kaya hidup Maka saya menulis buku kumisi, hidupnya telepon denggam Tapi saya yang tidak, ah tadi salah satu contohnya kan telepon yang amal Nah itu memang misalnya jadi gila karena telepon Sekarang mungkin lebih gila lagi apa Android itu Nah lalu berikutnya saya menulis tentang unsur-unsur bahasa Indonesia Karena saya merasa prihatin bahwa banyak orang Indonesia tampaknya merasa inferior dalam bahasanya sendiri Lalu saya mencoba mengutake kamus dan sebagainya Mengutake kota kata bahasa Indonesia Dan mendapatkan betapa indah dan kayanya untuk permainan bunyi kata dalam bahasa Indonesia Tadi saya menulis itu Nah lalu ini terakhir pengguhan Pengguhan itu kan latar belakangnya begini Ironis bahwa beberapa tahun terakhir ini Masalah toleransi, radikalisme itu menjadi tema sentral dalam kehidupan sosial politik kita Kita berhadapan dengan konflik sosial yang tidak perlu Lalu saya mencari-cari Lalu saya mencari-cari Lalu saya mencari-cari Nah itu pengguhan ini kan anaknya sebetulnya spesifik Sudah mengandung asosiasi tertentu Tapi tidak pernah dipersoalkan Nah akhirnya saya menemukan bahwa Nah pengguhan ini ikon yang menurut saya sangat pas untuk Untuk membantu saya menulis tema kesudaraan emar manusia apapun lapar belakangnya Makanya saya ambil pengguhan Pada mulanya saya ingin bicara mengenai tema hubungan emar manusia Mengenai toleransi Tapi akhirnya berkembang kemana-mana Tema itu akhirnya bertemu dengan tema-tema lain Kehubungan keluarga Kehubungan keluarga Kehubungan keluarga Simba-simbah yang merana Perang tua-perang tua yang merana itu Saya bayangkan gambar di kaleng pungguan itu Ada seorang nenek atau kakek sendirian Ditinggal anak cucunya main konser Tidak diperhatikan Kisah-kisah kesepian Dan itu setiap orang juga akan mengalami kesepian sosial semacam itu Lalu juga tentang kegembiraan anak-anak Misalnya dalam ruisi tidur pungguan Ruisi jam pungguan Saya ingin menghadirkan kembali Imajinasi kantor-kanak supaya kita tidak kehilangan jiwa kanak-kanak dalam kehidupan kita sehari-hari Kemudian juga ada tema lain Misalnya tentang identitas nasional yang sedang gaman dan masyarakat Jadi pungguan itu saya Dengan pungguan itu saya jadi masuk ke berbagai tema Meskipun tema sentralnya Mengenai toleransi atau Hidupan kita sesama Saya kira ini tiap paling mudah bagi anda Menulis fungsi menarik itu yang pertama ya ambil saja objek-objek Atau kisah-kisah yang memang dekat dengan kehidupan anda hari ini Jangan mikir yang jauh-jauh Mikir yang dekat-dekat Kesulitan menulis fungsi kan Karena penulisnya itu mikirnya jauh-jauh Padahal yang dekat-dekat itu Banyak celana Nah pungguan kan malah tidak terhidupkan Karena itu dekat Gak usah mikir surga di langit ketujuh Itu bukan urusan kita Urusan Tuhan itu Urusan kita ini ya bagaimana menciptakan surga di dunia ini Itu saja Kalau surga setelah mati kan kita gak punya hak apa ya Tapi Bagaimana kita menciptakan surga ini secara nyata di dunia ya itu Maka saya menggunakan pungguan Kira-kira begitu mas Iya mas Dengan penjelasan tadi Oh ya Pak Ayak ditutup tangani Tepuk tangan lagi ya Dengan penjelasan tadi Mas Tufi mau ngomong bahwa Kita memang harus membaca penahir cerja bulu Penahir sejaman kita Dan dengan diri mengamati fenomena Di sekitar kita Yang usah yang jauh-jauh Yang dekat-dekat dimasukkan Sampaikan di akhir penjelasan begitu ya mas Ya saya kira gini Jadi kita belajar dari K. Erek K. Erek itu tahun 40-an Saya kira mas Hasan setuju Itu Dia Posa katanya sudah sangat maju Karena dalam kuisi kutip artik gitu misalnya Dia sudah menggunakan Es krim dan Coca-Cola Di dalam kuisi nya itu Itu anak kecil itu anak remaja K. Erek itu Tahun 40-an sudah menggunakan Diksi ya sudah menggunakan kata Maskering dan Coca-Cola loh Di dalam misi nya Sangat maju Ya 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 Kata bioskop juga dia nulis terus Metropol 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 Dimasukin Betul Bahkan dia menggunakan juga itu Nama Ornas Yang kata Mas Suni dan Nama dia Berlimpah susu dan madu Jadi itu akhirnya itu hebat sekali Nah dari situ Itu kan kayak hari ini terbicu Kata FPI gitu ya Iya kata FPI Aduh ada yang berani gak? Saya gak berani Saya gak berani Ya tapi langsung sudah terangkum Dalam kuisi kongguan sebelumnya Nah itu satu hal Lalu Hal lainnya Yang patut kita pelajari Dari para kenyataan terdahulu Kyren itu dia Bergaul dengan berbagai Alam seni Dia sangat berkerja dengan para penukis Makanya Dia juga menulis kuisi